Satu kata, ini kotbanya terus berseri. Anda yang gak datang minggu lalu, minggu lalu saya berkotba tentang apa yang terjadi jika ada penolakan diri. Bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Anda dengarkan di Youtube. Karena saya percaya satu minggu ini adalah, seperti Kak Sari katakan, minggu pemulihan, minggu mujizat. Saya juga katakan kepada yang menonton di first media, dari televisi, juga dari online. Anda dengarkan satu minggu ini berseri semua. Jumat Agung kemarin, saya berkotba tentang bagaimana kita melayani dan mengasihi, seperti Tuhan Yesus mengasihi. Dan waktu di pesawat beberapa waktu yang lalu, Tuhan berbicara banyak sekali untuk Anda. Karena Tuhan mengasihi jemaat ini. Tuhan mencintai Anda. Lalu ada satu kata yang muncul di hari Pasca ini, yaitu mengampuni. Sama-sama katakan, mengampuni. Kita buka sama-sama. Di Lukas fasal yang ke-23, ayat 34. Kita baca sama-sama. Are you ready? Siapa yang percaya hari ini semua bangkit? Gak boleh lemes, gak boleh kalah sama jemaat sore. Siapa yang percaya sekali lagi tepuk tangannya lebih dasyat buat Tuhan Yesus. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Satu, dua, tiga. Yesus berkata, ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bahasa Inggris yang dikatakan seperti ini. Dikatakan bahwa ketika Tuhan di atas kayu salib, ketika dia tidak berdaya. Seperti lagu tadi dikatakan, Di saat aku tak berdaya, tanganmu selalu memegangku. Saat ini mungkin Anda berkata, aku gak pernah bisa mengampuni, Pastor. Aku gak bisa mengampuni teman yang seharusnya menjadi partnerku, yang aku kenal dari kecil ternyata menipu aku. Ada yang mengalami pengkhianatan, ada yang mengalami dalam hidupnya, Anda gak bisa move on karena Anda diremehkan. Dan saya pernah ketemu dengan seseorang yang umurnya sudah 70 tahun. Dia masih kepahitan ketika ada satu hal yang terjadi ketika dia umurnya masih balita. Dia gak pernah bisa melupakan, gak pernah bisa move on. Sedangkan yang harus kita teladani di hari Pasca ini adalah pribadi Kristus sendiri. Dan dia katakan, Bapak ampunilah mereka. Bukan di saat dia baik-baik saja. Ketika lagu tadi dinyanyikan, lagu yang baru dilouncing oleh Kak Sari, kayu salib. Dari sejak gladi bersih tadi pagi. Saya menangis karena saya melihat, Tuhan telah mengampuni kita banyak. Siapakah kita yang selalu menuntut orang lain lebih baik? Siapakah kita yang kita selalu berkata bahwa dia lebih berdosa dari kita? Ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah aku harus mengampuni tujuh kali? Dalam adat istiadat Yahudi, angka tujuh adalah angka sempurna. Tapi Tuhan berkata, enggak Petrus, tapi tujuh kali tujuh puluh. Artinya enggak terbatas. Gampang ya Pastor ngomongnya? Saya tahu itu enggak gampang. Tapi kita lihat keadaan Tuhan Yesus terlebih dahulu. Ketika dia berkata, Bapak ampunilah mereka. Kita harus tahu siapa itu mereka. Kita lihat dulu beberapa ayat dan faktanya. Yang pertama, Yohana 19, E 23-24. Tuhan Yesus sangat diremehkan. Siapa yang pernah merasa diremehkan? Saya pernah loh, angkat tangan. Ketika saya umur 20 tahun, saya mulai kotbah KKR. Banyak orang meremehkan dan berkata, ini penyanyi baru kemarin sore. Ini baru dilantik jadi PDP. Kita mungkin merasa diremehkan itu enggak enak. Tapi lihat apa yang Kristus rasakan. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalipkan Yesus. Mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi empat bagian. Bajunya pun dibuat mainan. Siapa yang pernah merasa dibully? Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia ngerti apa itu yang namanya bullying. Generasi strawberry kan kadang kita ngomong sedikit-sedikit. Kita dibully, kita diremehkan. Tuhan itu ketika dia ngomong sama kita ampuni. Dia juga merasakan ketika bagaimana disakiti. Dia bukan hanya Tuhan yang memerintah, tapi dia melakukan. Dia memberikan teladan, bahkan dia memberi kekuatan. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah. Hanya satu tenunan saja. Dikoyakkan. 24. Selanjutnya. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain. Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong. Tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaian ku. Di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Bahkan pakaiannya pun dibuat mainan. Siapa kita yang selalu berkata? Dia merendahkan aku loh. Sampai aku gak punya muka. Anda tahu ketika Yesus disalib. Mukanya sudah tidak berbentuk. Alkitab berkata Yesaya. Berkata dia adalah Allah dan dia adalah putra Allah. Tetapi wajahnya diremukan sehingga tidak lagi berbentuk wajah. Jadi kalau hari ini anda berkata aku hilang muka. Coba semua dipegang gini. Mukanya gak ada yang hilang kan? Yesus benar-benar hilang muka. Supaya anda dan saya hari ini tetap punya muka di hadapan Tuhan. Yang kedua dia bukan yang diremehkan tapi dia direndahkan. Matius 27 ayat 41 sampai 43 dikatakan demikian juga imam-imam kepala bersama-sama dengan ahli Taurat dan tua-tua mengolokkan dia. Dan mereka berkata orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata aku adalah anak Allah. Bayangkan yang diecek ini adalah yang direndahkan ini adalah yang punya langit dan bumi. Dikatakan tidak ada satupun yang terjadi di bawah kolong langit di atas bumi ini. Tanpa Yesus ikut campur. Segala sesuatu ada di dalam dia karena dia oleh dia untuk kemuliaannya. Dan semua kita berkata semua nama tunduk di bawah nama Yesus dia adalah Allah. Tapi dia direndahkan. Hari ini kalau kita direndahkan. Hari ini kalau kita diecek. Bayangkan ya kalau orang yang memang lemah direndahkan. Mereka akan menyerah. Tapi ini orang dan pribadi yang paling powerful. Tapi dia harus direndahkan. Dia harus menahan kuasanya. Untuk apa? Hari Jumat kemarin. Rokudus berkata dalam hati saya dengan sangat jelas. Sebelum saya naik ke panggung. Rokudus berkata seperti ini. Kalau cuma ada satu orang saja di dunia ini. Dan itu kamu. Aku akan tetap datang dan menebusmu. Karena engkau terlalu berharga. Apapun yang kau alami hari ini. Your life is miserable. Mungkin rumah tanggamu hancur berantakan. Mungkin kau sudah bercerai. Tuhan katakan bersamaku ada masa depan yang penuh dengan harapan. Dan di depan sana dia sudah ada dan akan menuntunmu. Karena dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang tidak pernah meninggalkanmu. Yang memegang tanganmu. My question is. Apakah hari ini kau tetap seperti ini? Tapi apakah kau mau tetap menggenggamkan tanganmu? Atau kau mau let go and let God handle? Selanjutnya dia diecek. Dikatakan Matius 27.44. Kita buka ayatnya. Bahkan penyamun-penyamun. Lihat. Dia disalikkan oleh para penyamun. Kenapa? Waktu saya teliti. Saya diskusi dengan beberapa orang. Dua penjahat. Itu yang disebut penyamun-penyamun. Yang satunya akhirnya percaya. Awalnya juga ikut mengecek. Dan berkata. Mencelanya demikian juga. Mengolok-olok seperti apa yang Alitaorat katakan. Dia gak bisa apa-apa. Dia gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Katanya anak Allah. Yang terakhir. Matius 27.39 dikatakan. Orang-orang yang lewat disana. Menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala. Lihat. Imam Alitaorat. Tentara Romawi. Orang yang lewat. Bahkan yang disalibkan. Tidak ada satupun. Yang memiak kepada Yesus. Tapi dia tetap mengampuni. Poin yang pertama di hari Pasca ini. Mengampunilah. Di saat tidak ada alasan. Untuk bisa mengampuni. Mengampuni di saat tidak ada alasan untuk mengampuni. Di saat gak ada alasan lagi. Untuk menimbang-nimbang kebaikan orang. Dan kalau kita timbang-timbang. Kita lihat semua di sekeliling Tuhan. Mereka semua bersalah. Mereka semua harusnya difonis mati. Mereka semua harusnya ditolak. Mereka seharusnya semua dihukum. Dan bayangkan. Satu kata saja keluar dari mulut Tuhan. Waktu itu. Badai. Mereka semua rebah dan mati. Buktinya ketika Yesus diangkat. Dia 100% alah. Sorry. Ketika dia ditangkap. Ratusan pasukan tentara Romawi itu rebah. Seketika. Boom. Tapi bayangkan. Orang yang begitu powerful. Anda mungkin powerful hari ini. Ada banyak yang Tuhan percayakan. Dan Anda mulai menyalahgunakan. Kekuasaan itu. Tapi Yesus adalah teladan kita. Dia menahan semua kuasa. Satu hal. Yang tidak pernah saya lupakan. Ketika saya terima Tuhan. Adalah wajah Tuhan yang berkata. Aku mengasih domba-dombaku. Anda bukan dombanya Pastor Irwan. Jadi hari ini. Kalau Anda mau komitmen lebih taat. Anda mau komitmen melayani Tuhan. Anda mau datang ke gereja lebih pagi. Kalau kita ke bioskop. Kita gak mau ketinggalan. Bahkan beberapa orang beli popcornnya di bioskop aja. Kalau bisa 5 menit sebelumnya udah ready. Kalau kita ke pesta. Atau kita ke sebuah perjumpaan. Kita menghadiri acara yang ada pencari. Kejabat kita gak mau telat. Tapi hari ini kalau Anda mau berubah. Karena moto gereja ini adalah gini. Selamat itu sekali bertobat setiap hari. Pastor Irwan tidak lebih hebat dari Anda. Pastor Irwan tidak lebih kudus dari Anda. Tapi Pastor Irwan selalu ingin berjalan bersama-sama dengan jemaat. Untuk kita semakin hari semakin kecinta Yesus. Semakin hari kita semakin seperti Yesus. Makanya ada laku yang berkata apa? Ini kunci apa? F. C aja. Ketinggian. F aja. Balik. Ku mau sepertimu Yesus. Tolong gini. Di sempurnakan selalu. Dalam setiap. Dalam setiap jalanku. Apa? Memuliakan nama. Yang tahu loh gini sama-sama di hari pasca ini. Angkat kedua tangan kita. Sama-sama katakan dari hati kita. Ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu. Dalam setiap jalanku memuliakan. Saya mau hari ini dengan segala profesimu. Hari Jumat kemarin Anda dengarkan di Jumat Agung. Ada banyak kesaksian yang luar biasa. Termasuk salah satu tante saya. Yang adalah mamanya Kenny. Seorang musik director yang dipakai Tuhan. Apapun profesi kita. Anda gak perlu jadi pengkotbah seperti saya. Atau menjadi worship leader yang diurapi. Seperti Kak Sari. Anda mungkin pengusaha. Anda mungkin musik director. Saya berdoa. Kenny ini dari kecil. Mamanya ngajarin saya main piano dulu. Sampai jadi juara. Baru Kenny yang jadi juara. Dan hari ini. Dia gak jadi pendeta seperti saya. Tapi hari ini. Kalau Anda lihat film-film di layar lebar. Film-film Indonesia. Sebagian Kenny yang buat musiknya. Dan dia sudah bekerja sama dengan musisi yang luar biasa. Andi Rianto. Bahkan waktu rekaman. Kemarin nawarin kita Kak. Mau gak pakai orkestra. Orkestranya itu rekaman. Dia conduct orkestra. Mereka main di Rusia. Jadi di conduct rekamannya. Dia yang conducternya. Dia tulis partiturnya dari Indonesia. Jadi dia punya rekanan. Pemain viola, violin dan semua. Bisa rekaman dengan new life worship. Dan mereka orang-orang Rusia. Kenny menjadi kesaksian. Karena mereka tahu. Kenny ini anak Tuhan. Sekalipun di dunia entertainment. Di dunia art. Seperti itu banyak tantangannya. Tetapi dia tidak malu mengakui Yesus. Dan hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Anda gak perlu jadi pendeta. Karena semua Anda itu pendeta loh. Hamba Tuhan. Sebenarnya gak ada dunia sekuler. Dunia rohani. Kita semua harusnya rohani. Karena kita manusia roh. Kita semuanya mengalami Tuhan. Artinya kita semua hamba Tuhan. Katakan kanan kiri. Dan sadarkan kanan kirimu. Katakan kamu hamba Tuhan. Ayo lima orang. Katakan kamu hamba Tuhan. Mengampuni. Di saat tidak ada alasan untuk mengampuni. Dan pengampunan selalu menghasilkan pertobatan. Kita lihat Markus 15 E39. Lihat. Apa yang terjadi. Anda gak usah gini. Aku mengampuni terus terjadi apa. Kalau Anda memilih untuk mengampuni. Anda memilih untuk punya hati yang besar. Sesuatu pasti terjadi. Waktu kepala pasukan yang berdiri. Berhadapan dengan Yesus Tuhan. Dan melihat matinya. Demikian berkatalah ia. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Biar dari mulut mereka mengaku. Bahwa engkau adalah anak terang. Kita gak perlu berkata. Seperti beberapa postingan di Instagram. Sekarang marak orang di jalan-jalan. Dan berkata. Ribbon. Bertobat. Bertobat. Orang malah bingung. Kamu ini lagi ngapain. Tapi lewat profesimu. Sebagai penjaga toko mungkin. Lewat kesaksian hidupmu. Ada satu quote yang Tuhan kasih. Quotnya ngomong seperti ini. Apapun yang Anda lakukan. Jika dasarnya adalah kasih Kristus. Pasti akan membawa dampak dan perubahan yang kekal. Apapun yang Anda lakukan. Pekerjaanmu. Bisnismu. Pelayananmu. Karir musikmu. Jika dasarnya adalah kasih Kristus. Pasti akan membawa dampak dan perubahan yang kekal. Yang kedua. Mengampuni di saat seseorang tidak layak untuk diampuni. Tentara Romawi tidak layak diampuni. Orang yang bahkan masyarakat mengejek Tuhan tidak layak diampuni. Tapi engkau tidak punya kekuatan untuk mengampuni ex-husband atau ex-wife-mu. Ex-partner-mu. Kita memang tidak punya kekuatan. Satu lagu Kak Sari yang sejak saya kuliah. Saya selalu ketika kami tidak punya kekuatan. Ketika kita tidak berdaya lagi. Ketika aku tidak sanggup mengampuni. Katakan. Ku pandang wajahmu dan berseru. Aku tidak bisa mengampuni. Oh iya Pastor Eron juga tidak punya kemampuan untuk mengampuni. Tapi ketika kita berkata. Pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku. Jangan lepaskan. Kaulah harapan. Dalam hidupku. Yang tolongnya sama-sama katakan. Ku pandang wajahmu. Cuma di Love Church. Kamu yang tidak punya kekuatan katakan. Pertolonganku. Ketika aku tidak mampu katakan. Peganglah tangan. Jangan lepaskan. Kaulah harapan. Dalam. Oh aku sudah melayani kok. Lebih lagi melayani. Aku sudah bisa mengampuni. Lebih lagi mengampuni. Karena saya selalu ingatkan kata bertobat itu apa. Kalau kita terus melihat dengan kacamata dunia. Kita pasti mau balas ketika kita punya power. Kita pasti mau balas ketika kita lebih terkenal. Kita bisa balas ketika kita lebih kaya. Tapi apa kata bertobat? Setiap hari saya selalu bersujud dan berlutut. Setiap pagi dan setiap saya mau tidur. Setiap malam saya katakan. Biarlah hatiku dan pikiranku kembali ke atas. Apa sih yang namanya bertobat? Repent. Saya pernah katakan ini. Repent artinya apa? Anda tahu penthouse. Kalau Anda lihat dan Anda ada di sebuah penthouse. Di lantai yang paling atas. Anda akan melihat semua view. Semua yang Anda pandang itu berubah. Karena Anda melihatnya dari atas. Makanya kenapa koloso berkata pikirkanlah. Carilah perkara-perkara yang di atas. Ketika kita gak sanggup lagi. Ketika hidup kita mulai eksklusif. Kita mesti tanya dengan diri kita. Aku gak bagi hidup lagi ya mungkin selama ini. Aku gak lagi repent. Bertobat itu setiap hari. Selamat memang sekali. Tapi kita setiap hari minta Injil dan Kristus mengkoreksi hati kita. Evaluate ourselves. Dua. Mengampuni di saat seseorang tidak layak diampuni. Saya telepon kemarin dengan sahabat saya. Itu pendeta Wahyu Pramudia. Mungkin ada Anda yang belum tahu. Ada fotonya Pak Wahyu mungkin. Saya diberkati dengan kesaksian beliau. Saya kan kotbah sebulan dua kali. Atau bahkan kadang-kadang setiap minggu. Mungkin ada banyak kesaksian dari diri saya yang memberkati. Tapi saya juga senang dengar kesaksian orang lain. Ada fotonya Pak Wahyu mungkin? Multimedia? Bagi yang gak kenal. Oh oke. Kemarin saya minta disiapkan. Mungkin di slide yang paling akhir. Nanti sore siapkan. Jadi Anda yang belum tahu pendeta Wahyu Pramudia ini adalah gembala dari GKI. Ngagel Surabaya. Beliau juga mengajar teologi. Dan mau menyelesaikan doktor di Amerika. Dia orang yang sangat rendah hati. Dia pernah cerita kesaksian memberkati saya. Tentang pengampunan. Suatu hari. Jam lima pagi dia bilang. Tiba-tiba saya ditelepon orang Pastor. Dan saya gak tahu siapa yang telepon saya itu. Saya juga gak tahu nomernya dapet dari mana. Tiba-tiba saya ditelepon orang pagi-pagi. Dia bilang Pak WP ya? Oh betul. Bapak ini yang siaran di radio kan. Betul. Bapak ke rumah saya sekarang. Dia bingung jam lima pagi. Telepon pagi-pagi. Dia kalau kotba nyiapin bahan. Dia pasti mau istirahat lebih lama. Tapi Rok Kudus berkata. Orang itu gak kebetulan punya nomermu. Kamu pergi ke sana. Dia pergi ke rumah orang tersebut. Dia bingung. Karena dia sampai disana jam lima lebih lima. Waktu dia bilang mandi dulu ya bu. Ibunya yang telepon bilang gini. Gak usah Pak. Ini sangat urgent. Bapak harus kesini sekarang. Oke. Sambil dia bilang nyawanya belum ngumpul. Bapak Ibu. Dia datang kesana. Di depan pagar dia lihat ada Ibu. Dengan dua orang anaknya. Dengan satu asisten rumah tangganya. Saya minta yang di belakang panggung agak lebih tenang sedikit. Karena suaranya bisa kesini ya. Jadi Pak WP datang. Dia lihat ada dua orang. Ya sorry. Tiga orang bersama dengan asisten rumah tangganya. Berempat. Dan ada satu orang yang ada di depan pagar. Duduk di kursi roda. Dan Pak WP ini lagi ada di depan bersama orang tersebut. Di kursi roda tersebut. Dan dia bingung ini ada apa. Ibu itu bilang. Saya dengan dua anak saya. Dengan pembantu saya ini. Minta keadilan dari Bapak. Karena Bapak ini pendeta. Dan hambat Tuhan. Oke keadilannya apa. Terus dia mulai berpikir. Karena orang ini sering konselingin orang. Sering lihat keluarga yang berantakan. Dia ngerti. Apakah ini suami ibu. Yang di kursi roda ini. Lalu ibu itu bilang gini. BE. Jadi kalau bilang BE. Anda tahu ya. Yang orang Surabaya ngerti BE. Mungkin ya. Ini orang Pak. Memang suami saya. Dikirim. Loh orang kok dikirim. Pagi ini. Dan dia bawa kertas. Dari orang yang selama ini puluhan tahun hidup bersama dia. Ditulis di kertas tersebut. Ini suamimu. Aku kembalikan. Terimalah dia apa adanya. Suaminya diretur Bapak Ibu. Bukan cuma handphone yang bisa diretur ya. Terus pakai salam sayang. Namanya lagi. Ini ternyata. Yang selingkuh dengan suaminya itu. Terus dia bilang. Pak. Sekarang Bapak yang putuskan. Saya harus ngapain. Ini dia bilang jam 5 pagi. Nyawa belum ngumpul. Ya. Masih belum mandi. Ditanya putuskan. Dia bilang. Bu. Saya. Kan gak mengerti masalahnya. Pokoknya Bapak yang putuskan. Karena Bapak amba Tuhan. Lalu dia bingung minta hikmat dari Tuhan. Lalu singkat cerita hikmat. Tuhan turun. Dia bilang. Oke karena Ibu yang minta saya putuskan. Ya. Ya. Oke saya vote. Ibu mau mengampuni. Enggak. Anak nomor 2. Anda mau ngampuni ini papanya yang puluhan tahun sudah pergi dari rumah. Enggak. Anak nomor 3. Karena anak nomor 2. Maksudnya anaknya 2. Yang pria gak mau. Yang perempuan ditanya. Mau mengampuni. Nangis. Saya gak sanggup. Lalu dia tanya ART-nya. Anda mau mengampuni. ART-nya bilang. Pak saya gak punya hak voting pak. Oke. Karena kalian semua tidak mau mengampuni. Saya mengambil keputusan. ART. Anda kan yang paling netral. Bawa Bapak ini. masuk ke dalam. Ada kamar. Oh ada pak. Ada satu kamar kosong. Ya. Taruh Bapak ini. Itu Ibu udah pendelik. Ya. Orang Jakarta bingung ini. Melotot. Udah pengen marah si Ibu. Gak bisa ngomong. Dia bilang gini maaf ya Bu. Tadi kan Ibu yang ngomong. Saya yang harus putuskan. Bawa dia ke dalam. Rawat dia. Dan semua biayanya dia. Saya yang tanggung. Apapun yang dibutuhkan. Makan, minum, pengobatan. Saya yang tanggung. Hari itu. Bapak itu dalam keadaan stroke. Dan dia malu sekali. Dengan bawa kertas tadi. Direktur tadi itu ya. Saya baru tau ada manusia bisa direktur. Dia masuk. Dengan berat hati Ibu itu menerima. Singkat cerita. Ini Pak WP pulang dia bilang. Dia cerita kepada saya. Saya pulang setelah itu bro. Saya pulang. Lalu empat bulan lagi saya ditelepon lagi. Jam favorit Ibu itu. Jam lima. Tapi kali ini jam lima sore. Pak WP harus datang ke rumah saya lagi. Oh ada apa lagi ini Ibu. Pokoknya urgent. Pak WP datang sekarang. Enak ya. Ternyata Ibu-Ibu punya kuasa untuk memerintahkan pendeta loh. Saya di tempat ini juga ya. Kalau Ibu-Ibu yang telepon. Saya langsung gerak kakinya. Saya gak tau kenapa. Pastor datang ke life group saya ya. Pastor harus datang loh. Karena dia ulang tahun. Oke. Kalau gembala-gembala yang pria. Oh maaf saya cek jadwal saya dulu ya. Tapi Ibu-Ibu ini punya karunia meksa. Punya karunia khusus. Ibu-Ibu ini memang luar biasa. Dia datang di rumah itu. Kali ini kejadiannya persis seperti sinetron. Gimana kan sinetron kan. Jeng 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 jeng. Kalau di Indosiar ini udah mulai. Deng jeng 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 jeng. Gitu kan ya. Lalu si Ibu ini ngomong gini. Ya jangan kayak gini nanti jadi live musikal drama ini. Si Ibu ini ngomong gini. Pak WP dengarkan ya. Dan kamu. Suaminya yang stroke ini di kursi roda. Kamu juga dengarkan. Wah ibunya dulu yang ngomong. Kamu 20 tahun yang lalu tinggalkan aku. Sampai aku gak bisa kerja. Aku harus. Ini kan bahasa cowoan ya. Ngopemi. Memelihara dua anak. Aku gak tau lagi. Kamu tuh kurang ajar. Kamu itu. Kamu melihat perempuan itu. Sampai juling matamu kan. Gak sembuh-sembuh sampe hari ini. Kapok kamu gitu. Ini kalo orang Surabaya. Kalo ngomong tuh ya. Kalo saya kotba ini di Jakarta. Ngakak semua. Padahal mereka gak ngerti. Orang Surabaya memang paling luar biasa. Mencennol kamu. Aku gak suka sama kamu. Aku benci sama kamu. Wesh dia selesai. Anak yang pertama. Papa gak pernah hadir buat aku. Sampai uang sekolah aja. Mama harus jual ot-ot-ot-porong. Ot-ot-ot-pake udang. Ot-ot-ot-pake tepung. Sampai ot-ot-tidak ada rasa apa. Papa jahat. Aku benci Papa. Pake guprak, 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 guprak. Waduh ini. Pak WP bingung. Anda yang kenal Pak WP kan tau ya. Modelnya gini, gini. Pembantunya mulai ngomong. Pak, Pak. Sinetron kalah, Pak. Anak nomor tiga yang perempuan bilang. Di saat aku mulai dicintai orang. Aku disukai orang. Papa gak pernah ada di sana. Waktu aku graduation. Waktu aku wisuda. Mungkin ini juga sebagian cerita kita. Papa memilih dengan wanita itu. Kalau di TV-TV pasti ada suaranya. Wanita itu, wanita itu, wanita itu. Iklan. Dia nangis. Aku, aku sampai hari ini benci sama Papa. Aku benci sama Papa. Pak WP cerita sama saya. Dia dengan bayangkan bro. Itu ibu-ibu kecil. Tapi waktu marah bro. Wanita memang punya kekuatan luar biasa. Di kursi roda. Dan orang itu juga gede. Di angkat bro. Menjek no. Menjek no. Menjek no. Bayangkan dia. Terus setelah marah semua. Pak WP tanya sama ART-nya. Kamu gak marah? Pak, saya sudah bilang 4 bulan lalu. Saya gak punya hak voting, Pak. Lalu setelah selesai itu ngomong semua. Nah, si istri ini ngomong lagi. Saatnya kamu terima vonis hari ini. Dengarkan vonismu. Aku sakit hati. Anak pertama sakit hati. Anak kedua sakit hati. Dan tidak ada yang bisa mengerti sakit hatiku ini. Tapi vonismu hari ini. Dengar. Kamu diampuni. Sambil menangis ibu dan dua. Boleh tepuk tangan kuatuh. Waktu dia menangis. Dia peluk. Dan dua anaknya semua berlari kepada Bapak ini. Yang struk di kursi roda. Menangis. Pendeta WP cerita sama saya. Bro, kok anti klimaks ya, bro. Seharusnya kok di file-fileman. Kubra, kubra, kubra. Diturun dari kursi roda. Diceki. Bahkan dia bilang gini. Saya sudah mikir. Pak WP ini kan ketua dari yayasan. Panti Jompo. Dia bilang. Kalau ada yang meninggal baru bisa masuk. Saya doa Tuhan. Ini kayaknya ada yang meninggal. Supaya orang ini masuk, Tuhan. Tapi ketika dia bilang. Kamu diampuni. Suasana haru itu luar biasa. Lalu. Ibu ini mulai bersaksi. Aku memang benci kamu. Tapi 20 tahun lalu. Ketika kamu meninggalkan kami. Ada satu sahabat yang mengajak kami. Untuk ke gereja. Satu tahun setelah kamu meninggalkan kami. Kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami bertiga di baptis. Boleh tepuk tangan dulu. Lalu setelah di baptis itu. Aku mendengarkan kisah Yesus di atas kayu salib. Seperti kotbar ini. Ampunilah mereka. Sejak hari itu. Saya dan kedua anakmu. Berdoa. Untuk kamu setiap hari. Dan doa kami sama. Kembalikan suamiku. Dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Untuk aku bisa menerima dia. Anaknya berkata. Kembalikan papa. Dalam keadaan apapun. Untuk dia percaya Tuhan. 20 tahun bapak ibu. Setiap hari. Ibu dan dua anaknya bergandeng tangan. Dan tau gak pak. Selama empat bulan ini. Dia ada di rumah. Kami tetap berdoa. Tapi waktu itu kami gak ajak dia. Karena dia gak percaya Tuhan. Dan kami masih belum bisa mengampuni. Tapi di tengah-tengah kami berdoa itu. Tuhan memberikan penglihatan yang jelas. Saya gak pernah cerita anak saya. Tiba-tiba kami menangis di salah satu doa kami. Lalu kami sama-sama liat-liatan dan berkata. Mama inget gak? Tiba-tiba Tuhan memutar seperti film. 20 tahun yang lalu. Kita terus berdoa sampai hari ini untuk papa pulang. Dan hari ini kita harus terima papa. Ada kekuatan Tuhan atas mama dan kedua anaknya ini. Sehingga mereka diberikan hati untuk mengampuni. Dan hari itu mereka berkata kepada papa ini. Kepada suami ini. Kamu memang seharusnya dihukum. Kita seharusnya dihukum. Kita seharusnya memang tidak layak. Tapi aku terlebih dahulu menerima pengampunan. Justru karena kamu meninggalkan kami. Kami terima Yesus. Dan singkat cerita. Bapak ini gak bisa ngomong. Dia tulis surat kepada pendeta ini berkata. Beberapa waktu kemudian. Dia menulis. Saya begitu rusak. Tetapi kasih Yesus. Dia atis. Tidak percaya Tuhan. Membuat saya melihat. Yesus itu hidup di keluarga saya. Saya hari ini menerima Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari itu dia diselamkan. Di baptis. Dirayakan. Pengampunan selalu membawa kemuliaan. Poin yang terakhir yang ketiga. Pengampunan. Mengampuni. Pasti membawa kita kepada kemuliaan dan kemenangan. Satu quote yang belum saya baca sebelum ini. To be a Christian means to forgive the inexcusable because God has forgiven the inexcusable in you. Tetap disini ya. Apa ini artinya dalam bahasa Indonesia yang dikatakan seperti ini. Menjadi seorang Kristen artinya adalah mengampuni ketidakmasuk akalan orang lain. Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni ketidakmasuk akalan di dalam diri kita. Siapa sih yang cengli? Tidak ada yang cengli. Kita semua ini bocengli. Kita semua ini pemberontak. Tapi kalau kita bisa justru di dalam saat ini ada kesesakan. Anda bisa mengampuni orang. Itu artinya ada anugerah Tuhan. Justru di dalam kesesakanku. Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Justru di dalam penolakanku. Kasih Tuhan semakin nyata. Ambil keputusan yang tepat. Kalau Anda tidak punya perkara untuk mengampuni hari ini. Ambil perkara yang kedua. Minta hati Tuhan yang besar. Supaya Anda lebih lagi melayani dia. Mari kita bangkit beri sama-sama. Tepuk tangannya lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Kita bawa pulang di hari pasca. Tiga poin ini yang pertama. Mengampuni di saat tidak ada alasan untuk mengampuni. Yang kedua. Mengampuni di saat seseorang tidak layak diampuni. Dan yang ketiga. Mengampuni membawa kita kepada kemuliaan dan kemenang. Mari kita datang kepada Yesus. Siapapun punya trauma dalam hidupnya. Termasuk saya. Tidak ada satu orang pun yang hatinya tidak pernah punya trauma di masa lalu. Dan tidak ada satu orang pun yang berkata aku sudah cukup dipakai Tuhan. Tuhan katakan kalau engkau masuk ke dalam air itu kira-kira sejengkal kakimu kau masuk lagi selutut. Kalau engkau masuk selutut kau bisa masuk lagi sepinggang. Kalau engkau bisa masuk sepinggang kau bisa masuk semuanya. Dan bahkan dikatakan multiplikasi itu 30, 60 sampai 100 kali lipat. Artinya di dalam Tuhan tidak ada orang yang berhenti bertobat. Kecuali kita sudah meninggal. Tapi hari ini kalau kita mau katakan Tuhan di hari Pasca ini. Aku mau komitmen Tuhan. Aku yang bisa lebih, aku punya lebih, aku ingin memberi lebih. Aku yang punya waktu, aku punya kemampuan. Untuk saya bisa nge-sound Tuhan. Aku mau melayani. Oh aku lumayanlah nyanyinya. Aku mau ikut training. Aku mau jadi berkat. Aku mau jadi asyir. Anda tahu kalau orang masuk mereka punya beban. Anda shalom. Akan ada banyak kesaksian hidup ketika Anda buka hatimu selebar mungkin untuk Tuhan Yesus. Dan hari ini saya minta semua sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Taruh tangan, kedua tangan di dadamu. Saya minta kunci A. Sama-sama nyanyikan. Karena kita, dia menderita. Karena kita, dia disalibkan. Agar dunia yang hilang diselamatkan. Dari hukuman kekal. Sama-sama katakan karena kita. Karena kita, dia menderita. Karena kita, dia disalibkan. Agar dunia yang hilang diselamatkan. Dari hukuman kekal. Sekarang lagi yang akan kedua tangan terlebih tinggi. Dari hukuman kekal. Oh, we are the reason. We are the reason that he gave his life. We are the reason. We are the reason that he suffered and died. To the world that was lost, he gave all he could give. To show us the reason to live. To the world that was lost, he gave all he could give. To show us the reason to live. Semua tutup mata saat ini. Kita masih punya waktu setengah jam ke depan sampai kita selesai. Tapi datang kepada Tuhan. Jangan cuma berkata, oh ya dia bangkit. Tapi pertanyaannya, apakah kau bangkit hari ini? Apakah kau bangkit dan hatimu mulai tersentuh ketika lihat ada keluarga yang berantakan harus kau layani? Apakah hatimu mulai tersentuh ketika melihat orang lain itu terhilang seperti cerita tadi? Apakah hatimu tersentuh? Apakah kau cuma memikirkan keluargamu? Kau memikirkan tripmu, jalan-jalanmu, kau memikirkan usahamu? Tapi paskah selalu berkata soal berbagi. Kasih itu harus berkorban. Kalau anda mengasih orang yang baik sama anda, dunia pun bisa melakukan itu. Kalau anda bisa memberi kepada orang yang memberi kepada anda, dunia bisa melakukan itu. Tapi Tuhan berkata, kalau kau memperhatikan orang yang tanpa pakaian, janda yang miskin. Orang-orang yang dalam kebutuhan, orang yang jahat kepadamu, tapi kau bisa baik kepada mereka. Itu namanya Kristen. Seperti quote tadi, to be a Christian. Seorang Kristen itu adalah orang yang dengan anugerah Tuhan bisa mengampuni kembocenglian orang lain. Karena kita terlebih dahulu mucengli. Itu quote tadi ngomong. Kalau kita gak pernah merasa kita ini mucengli. Kita ini memangnya, kita ini banyak, banyak hal yang tidak masuk akal yang kita lakukan. Karena Tuhan katakan, ada satu orang pun yang bisa terima kemuliaan Allah. Semua orang telah jatuh dalam dosa. Tapi karena anugerah. Kalau anda terima anugerah, anda pasti bisa berikan anugerah kepada orang lain. Sekalipun susah saat ini. Tapi Tuhan katakan, aku mau hati yang baru. Jangan lihat kanan-kiri. Angkat kedua tanganmu. Buang segala gengsi dan egomu di hari pasca ini. Angkat kedua tanganmu di mana engkau berada. Saya mau berdoa. Supaya hati yang rela melayani dan mengampuni turun saat ini. Kepada setiap jemaat yang angkat kedua tangan mereka Tuhan. Kau pulihkan anugerahmu membuat mereka. Aku belum melihat kemenangan itu Pastor. Itu bagian Tuhan. Bagianmu hanyalah mengampuni. Bahkan ada orang-orang yang harus mengampuni dirimu sendiri saat ini. Ada orang-orang yang harus mengampuni masa lalumu sendiri. Berikan hati yang baru saat ini. Tuhan sedang berkeliling kepada setiap kursi bangku untuk menjamah setiap hati yang terluka. Setiap hati yang membutuhkan saat ini. Di dalam nama Yesus. Dan yang kedua saya minta lampu diterangkan. Semua tetap tutup mata. Saya minta lampu diterangkan seterang mungkin. Thank you Lord. Semua tetap tutup mata. Kau yang hari ini berkata. Aku mau dibaptis. Ada ala roh kudus di tempat ini. Dan keputusanmu tidak berasal dari orang lain. Tetap tutup mata semua. Kau yang berkata aku mau memberikan diriku dibaptis. Angkat tangan kanan tinggi di tempat. Yang belum dibaptis. Angkat tangan kanan tinggi di tempat. Ada? Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Ada yang belum dibaptis. Yang tadi turunkan tangan. Yang tadi. Yang mau dibaptis. Angkat tangan kanan tinggi. Saya lihat ada satu. Beberapa. Ada-ada satu di sebelah kiri saya. Tetap angkat tangan. Jangan malu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya minta Asyar. Dan para gembala yang melihat. Dengan cepat Anda bawa. Untuk di briefing. Ada lagi. Ada lagi. Yang belum dibaptis. Angkat tangan kanan. Hari Jumat kemarin. Ada enam orang. Memberikan diri untuk dibaptis. Jika ada. Jangan malu-malu. Anda ikuti sign baptisan. Di belakang. Anda akan di briefing. Dan didoakan. Thank you Lord Jesus. Kami terima anugerahmu. Sekali lagi Tuhan. Akan kedua tangan. Kami hidup karena anugerah. Kami hidup karena kami berjaya. Pakai hidup kami. Ikuti doa saya. Katakan pakai aku Tuhan. Supaya aku tidak egois. Tidak mementingkan diri sendiri. Pakai hidupku. Jadi berkat. Di dalam nama Yesus. Katakan. Amen. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Doanya jangan gini mulai hari ini. Berkati aku Tuhan. Tapi gini. Jadikan aku berkat. Kalau kita jadi berkat. Berarti kita pasti di berkati. Tapi kita gak cari itu. Kita cari. Supaya hidup kita. Bisa menjadi saluran kasih Tuhan. Amen. Di senggol kanan kiri. Dia bilang senyum. Karena Tuhan sudah mati buat kamu. Dan dia bangkit buat kamu. Amen. Silahkan duduk. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih.